Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Kangmus channel Oke teman-teman di hadapan kita itu ada rumah roller ya teman-teman ya dan ini roller dari ya teman-teman ya Ini original dari AHM ada hologramnya nah kali ini Kangmus akan sedikit memberi tips ya teman-teman ya Untuk pemasangan roller di motor Matic ya ini khususnya untuk motor Matic jenis Honda ya teman-teman Yang nota ini kalau di roller motor Honda itu ada sisi seperti ini ya Ada sisi stoppernya ya ini ada sisi stoppernya ada di sebelah sini dan ini non-stopper ya Nah ini kelihatan dari kisinya teman-teman ya seperti ini oke teman-teman ya untuk pemasangan roller yang benar ya teman-teman ya Nah itu menurut standar pabrikan itu begini teman-teman ya Biasanya ini teman-teman ya Banyak pengguna motor Matic ya setelah ganti roller yang baru ada yang mengeluh karena timbul suara kotok-kotok Saat RPM stasioner atau akselerasi ya teman-teman ya Nah ini bisa disebabkan salah pemasangan ya teman-teman ya Mungkin untuk yang ada stoppernya ini dibalak balik ya seperti itu Nah untuk meletakkan roller ini sendiri itu harus benar ya teman-teman Nah dan posisi stopper ini harus berlawanan dengan arah rotasi puli Nah seperti ini Nah untuk arah rotasi pulinya teman-teman ya Ini untuk kalau misalnya puli ditaruh disini dan bergetar ini posisinya seperti ini Nah untuk pelatakannya kamu saya akan memberi contoh ya teman-teman ya Oke kita buka Kita buka teman-teman ya Nah sip Nah untuk pelatakan dari rollernya itu sendiri yang ada stoppernya seperti ini Yang tertutup ya tepon ya teman-teman Ini ada di berada dari tengah seperti ini Ini untuk disini dan untuk yang satunya lagi seperti ini ya Nah ini posisinya seperti ini Nah gitu terus ya teman-teman ya Ini sukses sama Ini kan gak ada stoppernya ya yang sini ya Ini seperti ini Harus ini yang ada stoppernya di luar Dan ini lagi seperti ini Masukin Nah Ini juga teman-teman ya Ini tadi ini Berarti ini disini Nah Terus Yang satunya lagi ini stopper Hubung ini Yang disini udah Sudah ada stoppernya Berarti yang ini ada di sisi Nah jadi seperti ini teman-teman ya Pemaksamannya itu harus sejajar ya teman-teman ya Nah jadi yang ada stoppernya ini ada di sini Terus yang disini di arah sini Nah ini juga ada stoppernya kan ya Ada di tinggi Kalau yang satunya lagi Nah ini stoppernya ada di tengah Jadi untuk pemasangannya Searah ya Atas arah rotas Seperti ini Tadi muternya Oke teman-teman ya Ini untuk pemasangan Roller di Kususnya di motor metik ya Untuk di motor metik Yamaha itu Sama aja ya Dia tidak ada stoppernya seperti ini teman-teman Oke Bisa dipahamin ya Jadi untuk Pemasangan roller Seperti ini Jadi untuk arahnya Seperti ini teman-teman ya Harus Posisinya itu Posisi stoppernya itu Harus berlawanan Arah rotasi pulley Sedangkan posisi untuk Stopper Searah dari putaran pulley Oke Cukup Sekian dulu video edukasi Dari kamu Semoga dapat Bermanfaat Dan membantu teman-teman ya Pokoknya Mantap ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa innya Terima kasih.